Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Atau sesambungani Biro-biro Atau sesambungani Atau sesambungani Atau sesambungani Atau sesambungani Kelakuan 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 Kalau terjadi Daur atau putaran Allah menciptakan yang menciptakan Allah Itu menciptakan Allah Hal yang semacam ini jelas Muhal, tidak mungkin Maksudnya apa Tidak mungkin ini Tidak bisa kita menerima dengan akal sehat Dan sesuatu yang Berujung pada daur Ataupun tasalsul yang keduanya Adalah Muhal Adalah Menggambarkan Allah itu baru Gambaran bahwasannya Allah itu baru Dan kedua ini jelas Muhal Karena bisa Berujung pada daur Dan tasalsul Lianna Kula Syai'in Yu'addi lal muhali Faya'kunu Haudutu ta'ala muhalan Maka jelaslah Allah Baru itu Pasti muhal Tidak mungkin Allah itu baru Lianna Kula Syai'in Yu'addi lal muhali Muhalun Karena apapun yang bisa Mendorong Berujung kepada hal yang muhal Hal Pendorong tersebut Juga muhal hukumnya Fahasilu dalili Antakula Laukanallahu Ghayra qadimin Biangkana hadithan Laftaqara ila muhdithin Fayalzamu Dawru Wawittasalsulu Wahumma muhalani Kesimpulannya Ialah Allah gak mungkin Hadith Artinya Allah pasti Qadim Kenapa? Karena jika Allah itu Hadith Niscaya Allah butuh Kepada muhdith Yang menciptakan Kalau Ada kebutuhan Kepada muhdith Entah itu Tanpa Ujung Yang dinamakan Tasalsul Atau yang berputar Yang dinamakan Taur Maka terjadilah Taur atau Tasalsul Dan keduanya ini Taur dan Tasalsul Ini adalah Muhal Sehingga Allah gak mungkin Hadith Gak mungkin Baru Gak mungkin Ada yang Menciptakannya Dari sinilah Bisa Maka Ditetapkan Sifat Wajib Sifat yang Pasti ada Bada Allah Yakni Sifat Kitam Wahaz Inilah dalil Dalil Ijmali Atau dalil Secara globalnya Ini Dimana Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Yang menciptakan Allah Kalau Allah Diciptakan Oleh sesuatu Berarti Allah Menjadi Hal yang Baru Artinya Wujudnya Allah Dimulai Dari Tidak Ada Kemudian Diciptakan Sehingga Menjadi Ada Dan ini Muhal Entah Kemudian Sang Penciptanya Itu Diciptakan Oleh Pencipta Yang Lain Terus Sampai Gak ada Mentoknya Gak ada Batas Akhirnya Atau Kemudian Yang Menciptakan Ini Diciptakan Juga Oleh Allah Allah Menciptakan Yang Menciptakannya Sendiri Dan Ini Menjadi Daur Sehingga Muhal Keduanya Baik Tasal Sul Maupun Daur Setelah Memahami Dalil Ijmal Ini Tentang Sifat Yang Kedua Yang Wajib Bagi Allah Maksud Wajib Adalah Yang Pasti Ada Bada Zatnya Allah Sifat Kedam Maka Seorang Mukallaf Sudah Terbebas Dari Jerat Belenggu Hukum Taklit Dimana Hukum Taklit Di Dalam Akidah Ini Bisa Dianggap Tidak Cukup Untuk Memenuhi Keimanan Sehingga Orang Yang Taklit Di Dalam Akidah Tanpa Mengetahui Dalil Minimal Dalil Ijmali Bisa Langgeng Di Langgeng di neraka Atau Masuk neraka Menurut Pendapatnya Ibn Al-Arabi Dan Imam Sanusi Mungkin Mungkin Manfaat Wallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Terima kasih.